Selamat datang kembali di channel Bornoia Trader, di video kali ini saya akan mengalisa untuk perkaman pergerakan samsam dari sektor otomotif, poltri, dan semen-semenan. Pertama ada AICI, kedua Auto, ketiga IMAX, keempat IMJS, kelima MPMX, ke enam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 JAPA, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja kesem pertama, ada AICI yang ditutup di harga Rp6.725, terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data saksi asing, malah net by Rp30 miliar. Kalau diboker sebenarnya, AICI ada distribusi. Langsung saja ke teknikannya, AICI juga ya masih sama analisa saya sebelumnya, kalaupun bisa nge-swing nggak tinggi, ini pola-pola yang berpotensi lebih ke bawah. Condong arahnya ya, kalaupun nge-swing untuk AICI itu, paling Rp6.907.000 ini saja, itu pun susah kayaknya loh ya. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, ah ini pasti naik nih, ini swing low nih, lihat gap aja nggak ditutup, langsung ijo terus, rejection terus dari Rp6.700.000. Boleh juga analisa seperti itu ya. Kalau pandangan saya ya, berpotensi ini uji area support, nanti sekitar Rp6.400.000-Rp6.300.000. Ini kan nanti MA200-nya nih pelan-pelan ke atas. Ini ada neckline double top. Nah, kita lihat aja nanti ya. Pokoknya kalau saya AICI masih WNC aja dulu, saya nunggu agak bawah, tapi target saya memang AICI ini ada peluang memang ke-7, ke-8 ribu akhir tahun. Tapi disclaimer ya, kalau melihat dari time frame bulanan, ya, ini Rp7.300.000-Rp8.000 itu arahnya. Tapi ya, mestinya ada turun dulu, koreksi dulu. Nah, nanti lihat di mana area bottom-nya nunggu. Yes, guys, sudah selesai koreksi di September. Jadi seperti itu ya. Untuk AICI, kalau mau ngumpul-ngumpul boleh juga. Kalau mau copet-copet, ibaratnya, ah, kayaknya ini naik nih. Kalaupun turun, saya mau Everest down. Nah, udah. Bisa juga seperti itu ya. Nggak ada salah juga. Niatnya trading cepat. Seminggu atau swing trade, ternyata nggak sesuai plan. Everest down di bawah, nggak pakai cut loss, juga boleh. Seperti itu. Ya, untuk AICI, kalau pandang saya, kemungkinan kalau dia bisa nge-swing Rp7.000 itu pun kepentok. Lebih potensi dia tuh naik sedikit. Terus turun. Dengan skenario ISG di bawah Rp6.900. Kalau ISG-nya bisa ke Rp7.100. Bulan ini ya bisa aja dia nge-swing atas dulu. Ya, mungkin Rp7.100 itu maksimal loh. Ya, Rp7.000 ini juga lah kalau ianya. Ya, jadi seperti itu. Untuk AICI, langsung saja ke selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga Rp3.370 terkoreksi 0,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di bekas semarinya, auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, auto kemungkinan besar ya tetap hati-hati. Mungkin peaknya udah Rp3.500 itu angka psikologis. Dulu itu juga resisten kuat. Dan saatnya lah dia koreksi. Jadi menurut saya kalau untuk auto lebih ke WNC dulu lah. Kalau Bapak Ibu nekat silahkan aja. Nggak ada yang salah kok. Mau beli harga pucuk juga boleh. Tapi ya harus sabar kalau ternyata nggak sesuai rencana dia turun. Pandangan saya sih bisa turun dulu untuk auto. Membentuk swing low-nya mungkin sekitaran Rp2.500-Rp2.600 ini bisa. Jadi ada potensi ya. Tapi disclaimer belum pasti ya. 24 persen maksimal dia turun. Dia turun. Nanti. Jadi seperti itu. Untuk auto langsung saja ke sistem selanjutnya. Ada IMAs yang ditutup di agar 2030. Terkoreksi 1,93 persen. Kalau dilihat data saksi asing. Net sell. Kalau dibuka semuanya IMAs didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAs mungkin nggak rebound ya. Kita lihat aja. Harus bertahan. Kalau sampai besok dia gagal bertahan di atas Rp2.000. False break menurut saya. Baluang besar ke Rp1.800 lagi. Untuk IMAs. Kalau misalnya bisa rebound besok. Bagus tuh. Dia bisa nge-swing lagi ke Rp2.200. Untuk IMAs. Jadi seperti itu ya. Untuk IMAs. Cuman biasanya. Nah. Dia naik dengan volume besar. Tapi abis itu ada guyuran juga. Ini level fisikologisnya. Kalau nggak mau pola great rebound. Jangan turun di bawah Rp2.000. Pokoknya IMAs kalau di bawah Rp2.000 tuh rawan. Rp1.800 bahkan bisa ke Rp1.500. Target saya tuh masih sama Rp1.500. Kalau dia gagal bertahan di atas Rp2.000. Minggu ini minggu depan. Kalau jebol sih ya. Rp1.500 tuh ada peluang ke situ. Arah IMAs. Seperti itu. Untuk IMAs. Langsung saja ke selanjutnya. Ada IMAs yang ditutup dekat Rp356. Ntar koreksi Rp1.1%. Kalau dilihat dari transaksi asing. NetSale. Kalau di buka responnya. IMAs didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. IMAs sama. IMAs ini jangan turun di bawah Rp350. Kalau tidak turun di bawah Rp350. False. Break. Support. Rp3.70 aja udah jebol. Apalagi Rp350. Jebol. False. Break. Walaupun koreksi volume kecil. Tapi kalau dilihat seperti ini. Ya mestinya. Ada technical rebound. Dia besok ya. Kalau mau bagus harus rebound. Sama IMAs juga harus rebound. Besok. Kalau mau spekulasi baik. Gagal bertahan di atas Rp348. Tinggalin aja. Tapi disclaimer. Ya kalau benar ini swing loh. Mastinya nggak turun di bawah Rp348. Atau Rp350 itu. Untuk IMAs. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di atas Rp1025. Menguat 0,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net. Bye. Kalau di buka sebarangnya MPMX. Di akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya. MPMX ya belum kemana-mana. Konsolidasi aja. Dan kalau nggak salah hari ini dia RUPS ya. RUPS LB ya. Rapat Umum Pemegang Sam Luar Biasa. Yang lebih berdampak itu biasanya si RUPST. Tahunan. Kalau RUPS LB itu biasa aja. Jadi untuk MPMX belum kemana-mana. Cuma saya nggak tahu ada info apa. Mungkin hasil keputusannya bagi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Biar teman-teman yang lain juga bisa menganalisa lebih detail lagi. Bagaimana untuk pergerakannya. Kalau secara teknikal MPMX masih sama. Gambarannya di atas Rp1.000 masih aman. Di bawah itu ya Rp800 arahnya. Peluang besar. Nih saya sudah targetkan. Rp880 maksudnya. Maaf. Untuk MPMX kalau gagal bertahan di atas Rp1.000. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di HG900 menguat 2,27%. Kalau dilihat data saksi asing net. Bye. Kalau di bawah semarinya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL waktu itu ada info. Pak LKH ya waktu hari minggu. Pak LKH jual habis. Berita memang kadang berlebihan ya. Terus kalau nggak salah tadi di RALAT. Jual sebagian. Nggak masih punya sahamnya. Cuman di bawah 5%. Yes. Karena sudah tidak terdaftar. Atau tercatat di atas 5%. Jadi nggak ada namanya. Di daftar pemegang saham yang di atas 5%. Nah itu aja. Makanya kemarin panic selling. Dan akhirnya dia tutupannya di Rp880.000. Dan hari ini rebound lagi. Masih aman ya. Berarti GJTL. Tapi kalau sampai besok koreksi. Di bawah Rp880.000. Indikasinya jelek. Benar-benar tulun. GJTL. Jadi seperti itu target saya. GJTL ya bisa nge swing atas dulu. Rp1.000 itulah disentuh. Kalau bisa. Satu dua minggu ke depan. Ya. Yang penting jangan kembali turun. Di bawah Rp880.000. GJTL. Langsung saja ke selanjutnya. Ada cepinnya ditutup dari Rp5.325.000. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat atas asing net buy. Kalau di bakar semangnya cepin di akumulasi. Langsung saja ke technicalnya. Secara technical untuk cepin kondisi seperti ini. Dia rejection terus. Cuman ya kita lihat lah. Benar nggak? Titik keamanannya memang di atas Rp5.500.000. Di bawah itu menurut saya bisa pola dead cat bond. Cepin. Tapi cepin untuk trend jangka menengah sampai akhir tahun. Menurut saya juga masih oke. Targetnya masih bisa ya. Akhir tahun tapi targetkan time frame-nya. Bitaran Rp6.000 sampai Rp6.200.000 ini. Menguji area ini. Jadi ada potensi upset sekitar 10 sampai 20 persen lagi. Kenaikannya dari sekarang. Tapi disclaimer ya. Itu menurut pandangan saya. Jadi seperti itu aja untuk cepin. Kalau sampai bisa tembus Rp5.500.000. Pertahan sih bagus. Cuman kan ya itu. ISG yang jadi kendala. Kenapa ya? Di September yang biasanya koreksi. Itu yang perlu diperhatikan untuk saham-saham B-cap ya. Pasti balik arah juga. Ngekor ke bawah. Itu ya. Tapi ya itu. Nanti kita lihat. Perkembangan cepin seperti apa. Ya. Tapi harga sekarang. Kalau bisa nge-swing pendek aja. Rp5.600.000. Sudah bagus tuh. Bisa TP aja. Kalau dia breakout. Bertahan di atas Rp5.500.000. Bisa di-hot atau TP. Pokoknya kalau dia setelah tembus Rp5.500.000. Gagal di atas itu. Tinggalin aja. Seperti itu. Untuk cepin. Langsung saja. Kasam selanjutnya. Ada JAPA yang ditutup DG1360. Ntar koreksi 1,44%. Kalau dilihat di atas Rp5.000.000. Asing. Next. Bye. Kalau di-hot as-swing pendek aja JAPA didistribusi. Langsung saja keterikannya JAPA. Belum menarik menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat. Kalau melihat ini bisa jadi Rp5.000.000. Bisa Rp1.400.000. Tapi sudah tinggi ya. Dia dari Rp1.240.000. Ini aja Bapak Ibu pakai. M200-nya. Kalau mau pakai stop loss. Rp1.275.000. Gagal pertandaan dari CIS itu ya gagal. Tapi kalau mau nggak pakai stop loss. Juga boleh. Menurut saya. Tetap JAPA akan uptrend. Sampai akhir tahun. Ya. Potensinya ya Rp1.650.000. Itulah. Kalau bisa. Menurut saya sih. Kemungkinan bisa. Kita lihat aja. Nanti. Ya tadi. ISG. Dulu kita perhatikan. Ya. Seperti itu. Untuk JAPA. Langsung saja. Kasam selanjutnya. Ada mainnya ditutup DG474.000. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau di bekas penutupan lainnya main. Didistribusi. Langsung saja ke tingkatnya main. Hari ini Doji. Harus reboot. Kalau Bapak Ibu ada spekulasi buy. Ya. Bisa. Tinggal besok gagal pertahan di atas. 4.70 tinggalin aja dulu. Pokoknya besok merah. Gagal lah. Besok tuh harus hijau. Karena hari ini reboot. Kalau bisa tembus. 500 tuh bagus. Ya. Lumayan tuh. 26 poin. Dari harga sekarang. Berarti ya hampir 4% lebih kan. 6% lebih ya. 5% lebih. Yaudah. Lumayan tuh. Cut lossnya paling 2%. 3%. Dari harga sekarang ya. Kalau berminat. Tapi ini disclaimer. Tadi lihat likuiditasnya tipis. Seperti itu. Untuk main. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di Rp6.850. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau dilihat di ember kursus semarinya. SMGR didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. SMGR masih bagus. Masih arahnya ke atas. Saya juga ada spekulasi buy. Nekat. Hari ini di Rp6.800. Ya siap-siap out aja saya. Kalau gagal bertahan di atas Rp6.700. Itu aja ya. Kalau sampai pola zeket won. Jelek. Target saya. Nggak ke Rp7.000 ini. Target saya bahkan Rp7.200. Lumayan. Dia nggak swing atas tuh. Dapat 350 poin. Dapat 5%. Aman kan. Nih 5%. Top lossnya nggak jauh. Tuh. Paling 3%. Resi won 1 banding 2. Tapi disclaimer ya. Kalau menurut saya sih cukup bagus di atas. EMA 200. Untuk SMGR. Yang penting jangan turun di bawah Rp6.700. Seperti itu SMGR. Langsung saja ke sam-sam selanjutnya. Ada INTP yang ditutup DG 11.225. Terkoneksi 0,44%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sell. Kalau dibuka kesemarinya. INTP diakumulasi. Langsung saja ke technicalnya. INTP harganya cukup tinggi. Tapi ya kemungkinan besar bisa nge-swing atas dulu. Mungkin targetnya bisa potensi upset. Tapi disclaimer ya. 4% lagi maksimal. Ya sekitaran Rp11.500 sampai Rp11.600. Dan mungkin ada koreksinya. Jadi seperti itu aja. Untuk INTP. Kalau mau beli harga sekarang. Rp11.000 itu support yang harus dijaga. Gagal pertandesan itu gagal. Untuk tren jangka pendeknya. Dia bisa nge-swing bawah. Swing bawah itu bisa sampai Rp10.000 atau Rp10.500 minimalnya. Seperti itu tuh. INTP. Langsung saja kesempatan terakhir. Ada SMBR yang ditutup diaget Rp366.000. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net buy. Kalau dibuka kesemarinya. SMBR didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. SMBR harus rebound juga. Ya udah lama nih. Nge-swing ke bawah juga. Ijau merah. Ijau merah. Nggak kemana-mana. Jadi kondisi seperti ini. SMBR ya masih bisa lah di hot. Kalau bapak ibu punya. Beli di Rp3.70. Rp372.000 atau Rp3.80.000. Mungkin harga pucuk. Ya nggak masalah. Yang penting jangan turun di bawah Rp360.000. Itu aja kunci SMBR. Kalau gagal. Mending jual dulu lah. 5%-6% bapak ibu cut loss tuh mungkin bisa didapat di saham lain. Tapi kalau bapak ibu bingung. Saya bingung belinya. Saya bingung cara carinya. Belum tentu juga profit. Bisa loss lagi. Nah kalau yang seperti itu. Bapak ibu mau hot silahkan juga ya. Nggak ada yang salah. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan. Bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading plan. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan samsamnya. Dan dibuatkan trading plan-nya. Beserta chatnya. Dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan.